Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati Perwakilan dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Yang saya hormati Pak Komandannya, ini Pak Yuris Komandan RCI Jawa Tengah, Pak Yuris Ademarita Dari Universitas Negeri Semarang ya Mas? Masih di Semarang ya Segenap Bapak Ibu, peserta semuanya yang saya hormati Dan saya banggakan semuanya Pada pagi hari ini Saya hanya beri pengalaman sedikit-sedikit sekali ini Ibu Yang pernah saya alami Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian Di Politeknik Pelayaran ini Mungkin wabil khusus Nanti yang basicnya Kebijakan hukum terutama pelayaran Kemudian terkait dengan illegal phishing Atau terkait dengan aspek hukumnya Nanti bisa lah Setelah ini kita diskusi lanjut Kita mungkin join research atau apapun Nah ini sangat terbuka sekali Kebetulan saya juga konsen di sana Di bidang Apa namanya Hukum bidananya Terkait dengan pelayaran kan ada aspek itu Siapa tahu di antara Bapak Ibu Di Politeknik Ilmu Pelayaran ini Ada yang membidangi itu Ini langsung share screen ya Pak Yoris Baik Bapak Ibu San Yang saya sampaikan pada Kesempatan kali ini Adalah teknik penulisan artikel ilmiah Tidak lain tidak bukan Kita menggali bagaimana kita Pentingnya menulis Apa perlunya Dan segala macamnya Nanti kita diskusikan bersama Dalam sesi pada pagi hari ini Baik Bapak Ibu Bahwa Apa sih yang menjadikan kita perlu Untuk menulis dan mempublikasikan tulisan Bapak Ibu dosen Di Politeknik Ilmu Pelayaran Nah ini terikat di sini Sebagai dosen merupakan pendidik profesional Dan ilmuwan dengan tugas utama Mentransformasikan Mengembangkan Dan menyebarkan ilmu Pengetahuan Teknologi Dan seni Melalui pendidikan Penelitian dan pengabdikian masyarakat Ini sudah jelas ada di dalam Permenusetek Diti Nomor 20 Tahun 2017 Ada kewajiban sebagai peneliti Menyidik pikiran pada publik Artinya ketika Bapak Ibu punya ilmu Ketika Bapak Ibu punya karya Ketika Ibu punya sebuah ide Yang sekiranya dapat menimbulkan dampak luas Menimbulkan dampak yang positif bagi kalayak Mungkin juga dampak positif bagi kebijakan publik Apa artinya ilmu Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki Kalau tidak disampaikan kalayak publik Nah inilah perlunya Dapat dimanfaatkan secara luas Jadi banyak yang memanfaatkan Apa yang baru pikirkan Buah karya pikiran Bapak Ibu Ini tidak habis Tidak lekang dimakan oleh waktu Ini juga bagi yang muslim Pasti meyakini bahwa ini akan menjadi amal jariah Yang tidak ada putus Ketika Bapak Ibu sudah tidak ada di dunia ini Pikiran-pikiran Bapak Ibu Masih eksis Digunakan Dijadikan rujukan Nah insya Allah disanalah Amal jariah Bapak Ibu terus mengalir di hadap putus Sepanjang ilmu itu masih digunakan Tulisan tidak sekedar menjadi tumpukan di perpustakaan Nah ini yang harus Bapak Ibu yakini Bahwa hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan Kemudian mungkin tulisan-tulisan kecil Yang Bapak Ibu tulis di dalam laptop Ini supaya tidak menumpuk-puk Ya ayolah Kita bagikan ke kalayak umum Siapa tahu ada orang yang terinspirasi dari pemikiran kita Siapa tahu pemikiran kita bermanfaat Bagi kalayak umum maupun kebijakan publik Nah apalagi Ini memang Saya selalu sampaikan di awal terkait dengan ini Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu dosen yang Lektor kepala Apalagi yang sudah guru besar Ini mau nggak mau suka tidak suka Harus membuat karya Dosen terutama Spoknya dosen yang dosen baru mau ke asisten ahli Itu harus ada karya publikasi ilmiah Lektor kepala itu juga harus ada publikasi ilmiah Lektor kepala ini ada kewajiban Profesor apalagi Dimana mereka ini setiap tiga tahun ini akan dievaluasi Ini nanti berkaitan dengan itu jangan akan dilanjutkan atau diperhentikan Nah ini sebagai apa namanya Sebagai cambuk lah Bagi Bapak Ibu Sebagai pengingat Supaya ya sebagai penggiat Di dunia akademik Sebagai dosen Ya memang Mau tidak mau suka tidak suka Selain mengajar di kelas Juga harus melakukan aktivitas penelitian Juga mempublikasikan Karya hasil penelitian maupun gagasan konseptual Bapak Ibu sekalian Ini yang perlu dipahami Ini sebagai awal dulu Bapak Ibu Terutama ketika Bapak Ibu menulis Ya nanti ya Ini tak lupa memilih jurnal Jadi ketika Bapak Ibu mau menulis Pastikan dulu juga Misalkan sudah ada hasil penelitiannya Bapak Ibu mau menuliskan Di dalam artikel jurnal Mungkin Bapak Ibu lebih dulu itu Memilih jurnal mana yang akan Bapak Ibu tujuh Ya kan Penerbitnya siapa Kemudian pertimbangkan Relevansinya topik Bapak Ibu Atau MN Scope-nya dengan jurnal tujuh Ini relevan enggak? Masuk enggak? Nah gitu Kemudian mungkin ada pertimbangan lain Terkait dengan indeksasi Mungkin ada kriteria review-nya Atau jangka waktu review Bapak Ibu ternyata butuh cepat Sementara jurnal yang Bapak Ibu pilih Ternyata ini proses lama Bahkan mungkin bertahun-tahun Atau berabad-abad Itu enggak mungkin Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu Proses review Kadang ada jurnal yang sudah bagus Artikelnya numpuk Maka proses reviewnya juga antri Otomatis akan memakan waktu yang lama Nah ini memang kan Bapak Ibu Yang mungkin kebutuhannya cepat Carilah jurnal-jurnal yang kira-kira Memprosesnya juga cepat Kemudian biaya publikasi Siapa tahu Bapak Ibu Ada yang biaya mandiri Mungkin ini juga jadi pertimbangan Kemudian bahasa Apakah bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Atau bahasa Portugis Mungkin ada jurnal ilmu pelayaran Tapi berbahasa Portugal Nah sementara Bapak Ibu bingung Mau menerjemahkannya di mana Itu kan pakai Google Translate Belum tentu benar Nah ini juga patut menjadi bahan pertimbangan Nah terakhir yang penting ini adalah Panduan penulisan Bapak Ibu Bapak Ibu juga sebelum menulis Memilih jurnal Ya perhatikan panduan penulisannya Autor guideline-nya Kira-kira dengan panduan semacam itu Bapak Ibu sanggup enggak Ya kan Mampu tidak Itu kan Dengan jangka waktu yang Bapak Ibu miliki Untuk menerbitkan artikel Ya kan Mungkin dikejar laporan penelitian Nah ini patut menjadi bahan pertimbangan Secara Bapak Ibu ketika memilih jurnal Ya Jadi enggak Istilahnya Kita lihat yang Masuk akal saja Yang rasional Yang kira-kira kita itu Mampu Ya Kemudian yang ketiga Nah ini Ada bentuk-bentuk artikel ilmi Tidaknya Bapak Ibu Ada hasil penelitian Ada non-penelitian Ada tinjuan buku Ya kan Ini ada Tidak ada itu Tinggal nanti Bapak Ibu Mau mempertajam di mana Ini yang perlu diperhatikan Oleh Bapak Ibu sekalian Kaedah ilmiah Dalam suatu artikel Pertama adalah Originalitas Pastikan betul Ya kan Artikel yang Bapak Ibu Buat Artikel yang Bapak Ibu Susun ini Tidak sama Dengan artikel yang lain Artinya betul-betul Hasil pemikiran Bapak Ibu Hasil penelitian Bapak Ibu Yang berbeda Pun misalkan Objek Apa namanya Temat Topik penelitiannya sama Setidak-tidaknya Mungkin Objek penelitiannya berbeda Misalkan terkait dengan Illegal phishing Illegal phishing Yang artikel yang ada Terkait dengan Apa Penindakan Misalkan Apa namanya Peledakan kapal Bagi pelaku Illegal phishing Nanti di mana Itu kan Apa Kajian Empiris Di mana misalkan Nah nanti Bapak Ibu bisa Misalkan mau tentang Peledakan kapal juga Ya illegal phishing juga Tapi dalam perspektif Apa misalkan Hukum internasionalnya Itu kan Atau mungkin Lokusnya yang berbeda Yang mungkin Yang artikel sebelumnya Di Natuna Bapak Ibu mencoba Terima kasih di Mungkin Kepulauan Apa namanya Sumba Dan segala macam Yang lain Artinya ada Perbedaan pasti Di situ Kemudian Urgensitas Tidak Tidak Penelitian Bapak Ibu Saya selalu Menyampaikan ke Mahasiswa Begini Bapak Ibu Terutama di Manta kuliah Metodologi Penelitian Dan penulisan Hukum Jangan sampai Kita membuat Sebuah penelitian Ini Apa namanya Hanya Memenuhi syarat Administratif Aja Asalkan lulus Ya jangan sampai Begitulah Mbok Yuk Minimal Minimal Itu Memberikan Solusi Bagi Lingkup Meskipun Kecil Sebutlah Misalkan Pemerintah Desa Lingkup Desa Saya memberikan Contoh Begitu Lebih Baik Mengkaji Sesuatu Yang spesifik Tapi hasilnya Betul-betul Bermanfaat Ketimbang Bapak Mahasiswa Itu Membuat Sebuah penelitian Yang Yah-yaha Ya apa namanya Kepengennya Yang wah Yang besar Yang cetar Pembahana Tetapi Akses datanya Susah Kemudian Analisisnya Rumit Kemudian Konflik Kepentingan Sana-sini Juga Apa namanya Ada Ini yang Akhirnya Mempersulit Diri sendiri Kemudian Sientifik Ini Keilmuan Ilmiah Logis Masuk Akal Kalau Bapak Ibu Kalau dihukum Mengkaji Santet Nah ini Akan Pusing Bagaimana Aspek Keilmiahan Tentang Santet Nanti Sistem Peradilan Pidana Santet Nah ini Kan Nggak Nyambung Nanti Konsistensi Atau Kepakaran Ini penting Bapak Ibu Jangan Sampai Bapak Ibu Yang ahli Di bidang Ilmu Pelayaran Ini Nulis Tentang Ilmu Kedokteran Atau Medis Ini Bidang Apa Ini Nanti Akan Menjadi Ciri Khas Kemudian Objektivitas Ini Tidak Ada Senggol Sana Senggol Sini Kemudian Bapak Ibu Melakukan Kajian Itu Betul Betul Murni Apa Namanya Mengandalkan Pikiran Bapak Ibu Tanpa Ada Pengaruh Sana Sini Tanpa Ada Kepentingan Misalkan Istilahnya Penelitian Titipan Jangan Sampai Seperti Itu Atau Bapak Ibu Menulis Tulisan Titipan Supaya Condong Kesini Ini Juga Kurang Baik Kemudian Tata Bahasa Kalau Dalam Bahasa Indonesia Sudah Ada Panduannya Dengan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Mengapa Perlu Scientific Format Bapak Ibu Ini Penting Pertama Penyampaian Hasil-hasil Penemuan Ilmiah Kepada Komunitas Saintesis Akan Lebih Efektif Jika Dilakukan Dengan Cara Yang Seragam Ini Lebih Masuk Akal Lebih Masuk Akal Cara Yang Seragam Tersebut Hadir Dalam Bentuk Dan Urutan Yang Disepakati Oleh Komunitas Ilmiah Sebagai Scientific Format Sebagai contoh Bapak Ibu Saya Mencontohkan Di bidang Hukum Di bidang Hukum Memang Sekarang Ini Belum Ada Keseragaman Apa Namanya Scientific Formatnya Untuk Keilmuan Di bidang Hukum Sudah Dibuat Tapi Apa Namanya Masih Pro Dan Contra Contoh Sederhana Masalah Pengutipan Cara Pengutipan Menulis Footnote Apa Mau Body Note Apa Mau End Note Apa Apa Namanya Kemudian Style Mau Pakai APA Style Atau Turabian Atau Chicago Dan segala Macem Itu Masih Belum Fix Kemudian Apakah Perlu Apakah Hasil Dan Pembahasan Itu Digabungkan Nah Ini Juga Macem-macem Ada Yang Berargumen Hasil Penelitian Dipisahkan Dalam Pembahasan Karena Itu Dua Hal Yang Berpisah Ada Yang Berargumen Ngapain Dipisah Karena Toh Pada Akhirnya Akan Dibahas Mending Hasil Penelitian Langsung Diformulakan Dalam Pembahasan Kenapa Karena Ini Artikel Artikel Langsung Ringkas Ada Yang Berargumen Begitu Ini Tentunya Bapak Ibu Perlu Mempertimbangkan Sisi Itu Yang Ketiga Penyampaian Dengan Format Ilmiah Membantu Agar Artikel Ilmiah Dapat Dipaca Oleh Komunitas Ilmiah Dalam Berbagai Tingkatan Ini Tentulah Ada Format Format Yang Disepakati Nah Secara Umum Bapak Ibu Yang Akan Saya Sampaikan Disini Yang Pertama Persiapan Melulis Ini Penting Bapak Ibu Setidaknya Kalau Bapak Ibu Mendasarkan Kepada Hasil Penelitian Penelitian Ini Sudah Dirancang Dan Benar Dilaksanakan Dengan Baik Dan Benar Metode Metodenya Kemudian Datanya Semuanya Sudah Terkumpulir Bahannya Sudah Ada Dan Sudah Tervalidasi Hasilnya Sudah Ada Data Sudah Dianalisis Dengan Benar Data Sudah Disusun Dalam Bentuk Tabel Dan Grafik Misalkan Itu Membuat Tabel Dan Grafik Data Sudah Dikuasai Untuk Dibahas Artinya Bapak Ibu Sudah Betul-betul Matang Data Yang 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 Diperoleh Apa Saja Bahan Bahannya Apa Saja Kemudian Plus Minus Sudah Paham Betul Kemudian Yang Terakhir Ada Simpulan Yang Bermakna Bagi Pemajuan Itex Jadi Sekiranya Bapak Ibu Menulis Itu Ada Makna Untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ini Yang Sekiranya Perlu Dpertimbangkan Kemudian Hal Lain Ada Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menulis Bapak Ibu Pertama Jelas Format Penulisan Bapak Ibu Harus Tahu Dulu Kayak Apa Format Jurnal Yang Bapak Ibu Tujuh Jadi Apa Namanya Ini Penting Karena Banyak Untuk Jurnal-jurnal Yang Sudah Bonavit Yang Sudah Stabil Mungkin Di level Sintak Dua Sintak Tiga Mereka Akan Menolak Artikel-artikel Yang Tidak Sesuai Dengan Format Penulisan Baru Penilaian Format Belum Sampai Penulisan Substansi Baru Penulisan Format Karena Ada Asumsi Begini Di Format Aja Udah Begini Ancur-ancuran Apalagi Isinya Kira-kira Begitu Apalagi Kalau Bapak Ibu Menulis Di Jurnal Reputasi Terindeks Kopus Yang Ada Di Kisaran Kuartil Satu Kuartil Dua Mereka Lebih Gila Lagi Menilainya Cuma Dalam Bahasa Yang Lebih Soft Yang Pada Intinya Format Penulisan Ini Menjadi Poin Penting Apa Namanya Kedisiplinan Bapak Ibu Untuk Menulis Sudah Tidak Sesuai Formatnya Berarti Seolah Olah Tidak Menghendaki Untuk Menerebitkan tulisannya Di jurnal Tentu Ini kan yang lebih Ekstrim Yang kedua Jenis artikel Misalnya Hasil penelitian Atau komunikasi pendek Ulas balik Atau ulasan Atau bedah buku Ini Ini yang Perlu Bapak Ibu Apa namanya Pikirkan juga Tidak 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 Harus Hasil penelitian Bapak Ibu Bisa Kajian Kepustakaan Atau Literatur Review Atau Bisa Jadi Bapak Ibu Menulis Review Buku Atau Review Jurnal Jurnal Direview Diterbitkan Di jurnal Ada Memang Begitu Atau Buku Direview Diterbitkan Di dalam Jurnal Itu Ada Yang berikutnya Ukuran Dan jenis Kertas Bias Spasi Jumlah Halaman Dan segala macam Ini Secara Teknikal Bapak Ibu Harus Pahami Itu Biasanya Di jurnal Jurnal Itu Khususnya Jurnal Indonesia Ini sudah Digiatkan Untuk Membuat Template Nah itu Bapak Ibu Sudah enak Sekali Tinggal Ikuti Saja Template Itu Tidak Perlu Pusing Pusing Ngatur Marginnya Berapa Spasinya Berapa Tipe Phone Berapa Kalau ada Tabil Tabilnya Dibikin Seperti Apa Kalau ada Gambar Gambarnya Ditampilkan Seperti Apa Ini Sudah Enggak Enggak Pusing Pusing Lagi Sudah Ada Nah Bapak Ibu Dalam hal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Secara Umum Ada Kaida Apa Namanya Imrat Introduction Metode Kemudian Discussion Kemudian Ada Conclusion Secara Umum Artikel Ilmiah Terutama Artikel Jurnal Sistematika Strukturnya Seperti Ini Pertama Adalah Judul Kemudian Ada Nama Penulis Ini Tanpa Gelar Akademik Bapak Ibu Dan Asal Instansi Kemudian Ada Abstrak Metode Dan Hasil Kesimpulan Dalam Bahasa Inggris Untuk Tulisan Berbahasa Dan Sebagainya Ada Jurnal Jurnal Yang Menuliskan Dalam Tiga Bahasa Abstrak Ada Bahasa Indonesia Bahasa Penulis Kemudian Ada Bahasa Inggris Ada Bahasa Portugis Macem-macem Kemudian Ada Pendahuluan Latar belakang Ada Metode Hasil Dan Pembahasan Simpulan Saran Daftar Pustaka Untuk Sistematika Hasil Non Pelitian Bedanya Hanya Di Metode Penelitian Bapak Ibu Karena Bukan Penelitian Jadi Bagian Metode Penelitian Yang Dihapus Itu Untuk Sistematika Hasil 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 Pelitian Nah Kita Ulas Satu Persatu Bapak Ibu Pertama Judul Bapak Ibu Saya Selalu Ingat Pesannya Pembimbing Saya Dulu Jaman S1 Judul Itu Harus Singkat Padat Jelas Jangan Terlalu Panjang Kalau Judulnya Terlalu Panjang Beliau Selalu Komen Judul Kok Panjang Panjang Ngapain Ini Judul Bukan Bikin Spanduk Harus Singkat Padat Jelas Bapak Ibu Nah Ini Judul Juga Harus Menarik Bapak Ibu Menarik Ya Bapak Ibu Tentulah Ketika Dulu Bapak Ibu Masih Muda Mudi Pasti Mencoba Berpenampilan Semenarik Mungkin Supaya Dilirik Orang Supaya Dilirik Apa Namanya Ininya Yang Bapak Ibu Speak Speak Ini harus Menarik Seperti Artikel Bapak Ibu Artikel Yang Pertama Kali Dilihat Itu Adalah Judul Dulu Maka Judul Menarik Bagaimana Cara Membuat Judul Menarik Setidaknya Judul Up to Date Isu Isu Terkini Isu Isu Yang Banyak Dibahas Orang Isu Isu Yang Apa Namanya Atau Sebaliknya Isu Isu Yang Tidak Banyak Dibahas Orang Tapi Menimbulkan Dampak Atau Impact Yang Terhadap Ilmu Pengetahuan Ini Juga Menarik Terkini Up to Date 12 Atau 15 Kata Jangan Panjang Panjang Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Fishing Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Kesatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Wah Kedaulatan Itu terlalu Panjang Harus Singkat Padat Dan Jelas Ini Judul Bapak Ibu Istilahnya Ini Tampilan Awal Kita harus Memoles Sedemikian Rupa Supaya Good Looking Abstrak Bapak Ibu Abstrak Ini Ulasan Singkat Mengenai Apa Yang Menjelaskan Seluruh Isi Tulisan Latar Belakang Kemudian Ada Tujuan Ada Pendekatan Metode Yang Digunakan Ada Hasil Ada Simpulan Penting Disitu Jadi Abstrak Isinya Itu Bapak Ibu Mohon Maaf Sampai Dengan Saat Ini Pun Masih Banyak Sekali Bapak Ibu Dosen Itu Yang Membuat Abstrak Itu Betul Betul Abstrak Betul Betul Tidak Berwujud Betul Betul Tidak Bisa Dipahami Apa Maunya Kenapa Karena Hanya Mencantumkan Latar Belakang Yang Mending Kalau Latar Belakang Singkat Kadang Hanya Mencantumkan Pengertian Pengertian Ini Semakin Abstrak Lagi Jadi Ketika Bapak Ibu Membuat Abstrak Itu Mencerminkan Artikel Yang Ada Di Dalamnya Isi Dari Artikel Bapak Ibu Latar Belakang Tuliskan Satu Kalimat Tujuannya Tuliskan Satu Kalimat Metode Penelitiannya Tuliskan Mungkin Satu Atau Dua Kalimat Hasil Penelitiannya Tuliskan Satu Atau Dua Kalimat Simpulan Pentingnya Tuliskan Satu Atau Dua Kalimat Ini Yang Penting Penting Saja Bapak Ibu Nggak Usah Panjang Dapat Dibaca Mandiri Jadi Ketika Ketika Ada Orang Baca Abstrak Itu Sudah Tahu Ini Penelitiannya Apa Tentang Metodenya Bagaimana Hasilnya Apa Itu Sudah Kelihatan Jadi Nggak 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 Pusing Pusing Ini Masih Banyak Fenomena Sekarang Baca Abstrak Itu Betul Betul Abstrak Jangan Begitu Bapak Ibu Yang Ketiga Tidak Ada Singkatan Kutipan Tabel Gambar Merdagang Dan Segala Macem Ini Apa Namanya Penting Untuk Bapak Ibu Pahami Jangan Sampai Ada Singkatan Baru Muncul Di Awal Langsung Muncul Apa UU IEF Undang Undang Illegal Fishing Itu kan Orang Baca Pertama Langsung Bingung UU IEF Itu Apa Jadi Harus Dipanjangkan Itu dulu Undang Undang Illegal Mengenai Illegal Fishing Itu Perlu Dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Ini Umumnya Di kita Jurnal-jurnal Di Indonesia Abstraknya Ada dua Ada Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Kalau Tulisannya Bahasa Inggris Abstrak Bahasa Indonesia Yang Dicitak Miring Kalau Tulisan Bahasa Indonesia Abstrak Bahasa Inggris Yang Dicitak Miring Ini Kalau Di Jurnalnya Kita Berikutnya Kata kunci Bapak Ibu Nah Ini Yang Penting Juga Bapak Ibu Supaya Tulis Bapak Ibu Mudah Dicari Oleh Ketika Orang Nyari Yang Serumpun Ilmu Yang Tulisan Bapak Ibu Ini Muncul Yang Pertama Ini Perlu Dibuat Kata kunci Kata kunci Atau Istilah Yang Dibahas Tujuannya Tidak Lain Untuk Mempermudah Penulisan Artikel Mempunyai Makna Yang Khas Dan Jelas Bapak Ibu Nulis Tentang Apa Tadi Misalkan Ilegal Fishing Kapal Ya Sudah Apa Namanya Kata kuncinya Seputar Itu Jangan Panjang Panjang Tiga Atau Lima Kata Peristilah Yang Dipahas Di Dalam Artikel Jadi Kata-kata Kunci Dan Itu Muncul Di Dalam Artikel Ada Di Dalam Judul Atau Paling Enak Yang Ada Di Dalam Judul Dan Sebaik Yang Mengacu Pada Kumpulan Istilah Dalam Satu Bidang Tertentu Yang Sudah Terkunci Terumpun Ini Akan Lebih Mudah Untuk Dicari Dan Ditemukan Oleh Orang Baik Bapak Ibu Berikutnya Pendahuluan Nah Pendahuluan Ini Memuat Latar Belakang Apa Pertian Bapak Ibu Lakukan Atau Mengapa Tulisan Bapak Ibu Ada Berisi Urian Permasalahan Yang Akan Diteliti Atau Ibu Bahas Kemudian Data Dukung Awal Ini Penting Bapak Ibu Jadi Untuk Mengantarkan Bahwa Tulisan Bapak Ibu Ini Layak Untuk Dibahas Layak Untuk Dibaca Kedua Status Ilpihah Disertai Sumber Acuan Ini Misalkan Bapak Ibu Ini Dalam Rangka Untuk Mempertegas Kebaharuan Tulisan Bapak Ibu Kebaharuan Tulisan Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Juga Merujuk Kepada Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Yang Relevan Ini Penting Kenapa? Karena Untuk Menunjukkan Bahwa Tulisan Yang Bapak Ibu Buat Atau Tulisan Yang Bapak Ibu Susun Itu Berbeda Dengan Yang Lain Ini Perlu Dimasukkan Paling Tidak Dua Atau Tiga Penelitian Serupa Yang Bapak Ibu Pertegas Di Situ Kemudian Berikutnya Pernyataan Pernyataan Sifatnya Argumentatif Tidak Perlu Sumber Acuan Tujuan Penulisan Ini Bapak Ibu Cantumkan Di Sini Arah Tidak Kemana Bapak-Ibu lakukan, atau tulisan yang Bapak-Ibu lakukan. Ini penting di sini. Bagian pendahuluan ini harus dapat menarik perhatian pembaca, dan sebaiknya dituliskan secara singkat untuk menghindari pembaca kehilangan perhatian. Jadi dibuat seringkas mungkin, semenarik mungkin, tapi itu betul-betul mengurekan persoalan kenapa Bapak-Ibu menulis itu. Saya bicara lagi misalkan tadi tentang illegal phishing. Sudah dibahas sejak awal. Tentang illegal phishing. Kenapa illegal phishing Bapak-Ibu angkat? Kenapa penedakan kapal dalam illegal phishing Bapak-Ibu angkat? Ternyata selama ini, kalau kapalnya hanya ditangkap, kemudian diintrogasi, kemudian sudah membayar denda berikutnya diserahkan. Lain waktu kapal itu datang lagi, karena tidak kapok-kapok. Kenapa? Karena ternyata hasil dari illegal phishingnya itu jauh lebih besar daripada denda yang dibayarkan. Maka terus berulang. otomatis membuat pemikiran Bapak-Ibu mungkin, ya sudah lah, kita ledakan saja. Pentingnya ledakan. Tapi ada aturannya tidak, ada aturan hukumnya tidak. Ada baik hukum nasional atau hukum internasional yang mengatur tentang ini. Ini Bapak-Ibu kaji di situ. Ini supaya apa? Supaya jelas kemana arah tulisan Bapak-Ibu. Metode. Kalau penelitian laboratorium mungkin menambahkan ada bahan. materialnya apa, metodenya apa. Metode ini berisi apa? Yang pertama, urean terperinci hingga keberulangannya dapat dijamin. Jadi, ini prosesnya, step by step-nya. Bapak-Ibu melakukan penelitian. Itu seperti apa? Metode yang telah dipublikasikan, ditulis sumbernya. Jika ada modifikasi, ya harus dijelaskan. Ini untuk penelitian-penelitian yang mungkin sifatnya laboratorium. Kemudian kegiatan ditulis sesuai urutan pengoperasian dalam kalimat pasif. Kemudian bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis, sampai diperoleh hasil terolah diurekan dengan terperinci. Di dalam metodenya, Bapak-Ibu. Ini yang harus Bapak-Ibu perhatikan. Jadi, step by step-nya, A to Z, dari awal sampai akhir, itu dijelaskan di situ. Hasil penelitian. Hasil penelitian. Ini saya asumsikan dibisah ya Bapak-Ibu untuk mempertegah saja supaya beda bagian hasil penelitian sama pembahasan. Walaupun untuk kajian-kajian yang social science, hukum terutama, kebanyakan ini hasil penelitian dan pembahasan itu digabung. Hasil penelitian urean mengenai hasil analisis ini jelas. Penyajian bersistem. Sudah diperjelas dengan ilustrasi berupa tabel atau gambar. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui di beberapa jurnal, terutama jurnal internasional berreputasi, mereka banyak yang menghendaki, lebih menyukai penyajian data, ilustrasinya dalam bentuk tabel dan gambar atau grafik. Kenapa? Karena mudah dibaca, mudah dipahami. Ketimbang hanya menuliskan dalam bentuk tulisan yang panjang, kali lebar, kali tinggi. Ini yang akhirnya bikin kantuk kalau membaca. Kalau membaca tabel dan gambar, konon relatif lebih mudah dipahami. Ini juga perlu Bapak-Ibu pertimbangkan untuk membuat tabel. Misalkan Bapak-Ibu membuat ada data yang sifatnya angka. Nah, itu akan lebih mudah dibaca ketika dalam bentuk tabel atau grafik. Ini akan lebih mudah ketimbang Bapak-Ibu menyajikan data angka dalam bentuk paragraf. Ini akan lebih sulit dipahami. Tabel dan gambar yang sederhana, data ilustrasi harus ditafsirkan dalam urean dengan memperhatikan masalah. Jadi, tabel dan gambar, data ilustrasi itu, di bawahnya Bapak-Ibu ulas di situ. Dengan memperhatikan permasalahan yang Bapak-Ibu kaji. Berikutnya pembahasan Bapak-Ibu. Di bagian pembahasan inilah yang menjadi ruh. Ruh daripada artikel Bapak-Ibu. Ini membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang Bapak-Ibu acu. Saya sendiri masih banyak menjumpai, terutama tulisan-tulisan mahasiswa ya Bapak-Ibu. Bikin makalah, bikin karya artikel jurnal. Ini enggak ada teori yang diaju sama sekali. Padahal keberadaan teori dalam kajian ilmiah, aspek saintifik itu tadi harus masuk di situ. Karena enggak bisa berdiri sendiri, ada pembanding. Harus ada alat analisisnya. Melalui apa ya? Melalui teori yang Bapak-Ibu acu. Yang kedua, merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis. Jadi enggak perlu panjang-panjang Bapak-Ibu bikin pembahasan ini. Terlalu panjang, coki-coki. Jadi jangan panjang-panjang. Yang ketiga, menghubungkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya dengan menunjuk persamaan dan membahas perbedaannya. Ini juga bisa dimunculkan di sini Bapak-Ibu yang sudah diurekan di dalam pendahuluan. Bapak-Ibu lebih pertajam di sini sebagai bahan pembahasan. Yang semakin mempertegas bahwa penelitian yang Bapak-Ibu lakukan, kajian yang Bapak-Ibu lakukan beda dengan yang lain. Dan berikutnya menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Ini di bagian akhir biasanya Bapak-Ibu. Di bagian akhir penegasan terkait dengan substansi Bapak-Ibu ini dikemukakan. Nah, di bagian simpula Bapak-Ibu, ini yang acap kali kita peliru. Kurang tepatlah lebih tepatnya. Membuat simpulan itu masih panjang lagi. Bahkan masih ada pengertian di dalam simpulan. Itu bukan kesimpulan. Simpulan ini ya pernyataan pedek dan generalisasi dari temuan. Menjawab pokok permasalahan. Apa yang sedang dibahas? Apa rumus masalahnya? Yaitu di simpulan ini menjawab rumusan masalah itu. Menjawab permasalahannya Bapak-Ibu kaji. Jadi nggak perlu ada penjelasan lagi, tidak perlu ada pengertian lagi. Maka di bagian simpulan ini, ketika rumusannya ada dua, ya simpulannya ada dua. Yang pertama misalkan berkaitan dengan bagaimana kebijakan hukumnya. Kesimpulannya, langsung saja kebijakan hukum dalam ilegal phishing begini, begini, begini. Yang kedua bagaimana implementasinya, implementasinya begini, kurang tepat dan segala, apa, ini, ini, ini. Bagaimana hamatannya, ini, 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 ini. Nah di bagian penutup atau simpulan dan apa, biasanya disertai juga dengan saran Bapak-Ibu. Saran biasanya terkait dengan permasalahan yang dikaji, kemudian Bapak-Ibu sudah menyimpulkan, Bapak-Ibu tentulah punya, harus punya solusi untuk mencahkan persoalan itu. Ini biasanya kalau yang penelitian sosial begitu. Mungkin ada jurnal yang mencantumkan ucapan terima kasih atau acknowledgement. Nah Bapak-Ibu ditulis di situ, ditulis dengan formal sponsor dananya siapa, sumber dananya, apakah dari institusi, apakah dari kementerian, apakah dari perusahaan, atau dari lembaga donor yang lain. Kemudian nomor kontrak penelitiannya, bila itu hasil, ada perjanjiannya, dicantumkan di situ. Nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan, ini dicantumkan, tapi dengan wajar. Tidak usah lebih-lebih, tidak perlu yang terlalu memuja-muja, memuji-muji. Nah itu kurang pas, saya rasa, untuk dicantumkan. Daftar pustaka, ini merupakan daftar dari semua sumber acuan yang digunakan dalam teks, kecuali sumber yang tidak diterbitkan. Ini yang perlu Bapak-Ibu garis bawahi. Nulis daftar pustaka, itu didasarkan dari semua sumber acuan atau kutipan yang Bapak-Ibu gunakan di dalam teks. Ini harus saya garis bawahi. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali, Bapak-Ibu. Di dalam artikel ini, tidak ada acuannya sama sekali. Tiba-tiba muncul di daftar pustaka ini ada 50 acuan, sumber acuan. Atau mungkin Bapak-Ibu dulu nulis skripsi atau tesis. Yang dikutip hanya 25 referensi di daftar pustaka, muncul 150. Ternyata usut diusut. Pembimbing memberikan catatan. Tolongkan literaturnya. Karena Bapak-Ibu sudah mentok, mau menambahkan di mana. Yang penting, masukkan saja ke daftar pustaka. Jika perkoro dikutip atau tidak dikutip, sehingga penting daftar pustakannya kandel. Jangan begitu. Tidak bisa begitu, Bapak-Ibu. Untuk jurnal-jurnal yang kredibel, nanti akan mengecek ini. Ketika ditemukan ada selisih di situ, mungkin itu akan menjadi bahan pertimbangan penolakan artikel Bapak-Ibu. Etika provisional jangan menjadi pelagiator. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, nanti disampaikan ya sama Pak Arief tentang etika publikasi. Mengutip dan segala macamnya, supaya tidak dicap sebagai pelagiat. Kutip petunjuk untuk menulis. Nah, terkait dengan daftar pustaka atau reference ini, ketika Bapak-Ibu membuat kutipan, ada namanya reference manager. Itu bisa Bapak-Ibu gunakan untuk membantu Bapak-Ibu dalam membuat reference. Nanti mungkin bisa dilihat di Youtube-nya RJI, penggunaan reference manager itu ada. Tinggal Bapak-Ibu lihat-lihat, belajar-belajar di situ bagaimana menggunakan reference manager. Itu akan sangat mempermudah. Dan tentunya tidak mungkin ada selisih. Selisih apa ya? Selisih literatur. Yang tadi yang saya contohkan. Di dalam artikel menggunakan lima literatur, tetapi di daftar pustaka ada lima belas. Ini kurang pas, kurang elok. Tentunya ketika Bapak-Ibu menulis, harus didasari dengan semangat yang tinggi, ketekunan, ketelatenan, hal-hal yang mau mengganggu disingkirkan terlebih dahulu. Walaupun nyata, faktanya itu memang tidak mudah, Bapak-Ibu. Berat. Saya sampai sekarang ini menyusun disertasi saja tidak selesai-selesai. Ini sudah hampir satu tahun. Ini sudah sepuluh bulan. Ketabrak dengan kepanitiaan kampus, kepanitiaan seminar, kemudian urusan surat dan lain-lain. Memang untuk menulis itu butuh fokus yang luar biasa, butuh mood yang baik, mungkin juga butuh sesaji dan kopi tentunya. Ya, kira-kira itu Pak Yoris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!